Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa penuh suka kita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna kembali pada hari ini bersama dengan saya Yulestari Malau dari channel Kotba Pandeta pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah video saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus dan dia siap untuk menerima hujatan-hujatan ketika dia telah memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dan pribadinya ya sudah seperti yang kita ketahui jika kita mengikut Tuhan Yesus kita harus bisa menyangkal diri kita harus bisa menyalibkan keinginan diri kita dan sebab kita tahu bahwa keselamatan itu ada bersama dengan Tuhan Yesus dan firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku luar biasa firman Tuhan tapi meskipun kita menyangkal diri kita kita tidak sendirian karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kita ketika kita melewati proses kehidupan itu ketika kita menyangkal diri itu memang tidak mudah saudara tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita melakukannya dengan penuh sukacita sebab kita tahu dia adalah jalan kebenaran dan hidup ketika Tuhan telah memilih kita ketika Tuhan telah memilih dan menetapkan kita sebagai umatnya ya Bapak umat pilihan Tuhan adalah kita memberikan diri kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup sebagai persembahan kita memberikan diri kita untuk dipakainya lebih luar biasa lagi untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kita menyebarkan kasihnya kita melakukan perintah yang dalam kehidupan kita kita mengabarkan injil kebaikan tentang kasih karunia sebab Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita marilah kita melalui kehidupan kita kita menjadi saksi kita menjadi terang dunia bagi saudara-saudara yang berada di sekitar kita amin saudara baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan videonya berikut ini bersama-sama Tuhan Yesus memberkati halo kalau mau selamat ya kalau mau tet ya tau lah tapi kalian tau gak sih mau kalian hujat gue sampai dimanapun mau kalian ngetik tuh hujatan sampai jadi kalian patah itu gak akan menghentikan gue untuk menyebarkan injil Tuhan dan tidak akan pernah menghentikan gue untuk menyebarkan tentang kasih karunia Kristus kepada dunia gak akan jadi mau hujat ya silahkan saya akui saya mortad dari Islam ke Kristen ya mau mau apa silahkan hujat gas jangan kasih kendor God bless you hello sunset 110522 gue gak tau nih mau magi lumba mas atau apa karena lu akun fake and then tertutup ya ini ya gue bilang ke lu daripada lu sibuk mempertanyakan tentang isi isi kitab suci orang lain atau isi dimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku mendingan lu mempelajari kitab suci lu sendiri deh perdalam baca perdalam renungin kalau perlu hafal karena dalam Islam menghafal Al-Quran itu paling besar gitu loh jadi udahlah gak usah repot gitu loh punya keyakinan masing-masing di manilah gitu gak usah mempertanyakan keyakinan gue dan gak usah mempertanyakan dimana Tuhan gue bilang dialah manusia yang patut di sembah yang jelas saya percaya Yesus adalah juru selamat saya di dunia gue cuma kasih tapi seluruh umat manusia oke that bless you lagi promosi ya kak alhamdulillah aku insyaallah istiqomah selamanya promosi apaan emang aku jualan enggak aku gak jualan aku hanya mewartakan kesaksian hidupku aku hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus itu hebat dalam kehidupanku aku gak ada niat untuk mari ya agama ini mari ikut aku jadi Kristen gak gak gitu jadi salah anggapan kalian aku promosi ada juga yang lain komen itu kan tipe sih gak usah diumbar itu kan hak aku aku pengen umbar kan kita gak boleh kita orang Kristen gak boleh egois sama keselamatan harus disebarkan terus apa salahnya udahlah kalau lu pengen istiqomah silahkan istiqomah aja gak apa-apa semoga Allah menontonmu ke surga God bless you asyadu'an la ilaha illallah wasyadu'an na muhammad ibasulullah yang masuk islam menaapi tapi yang namanya agama atau kayak gimana itu pilih natif bukan pemaksaan ataupun ajakan sumpah gue udah sebenarnya udah banyak sih yang komen kayaknya capek tapi kayak lucu aja gitu gitu ya enggak sih kelakuan kalian itu mencerninkan ajaran yang kalian rasa api jadi gue gak nyalahin agama kalian tapi gue nyalahin diri kalian di komen-komen banyak yang ngomong kalau gue gak belajar agama dan blablabla pertanyaan gue terus lupa di apa di dalam islam gak dibenarkan gak dibenarkan yang namanya penghujatan atau gak dibenarkan yang namanya yuk masuk islam yuk asyadu'an yuk asyadu'an tidak jadi selalu lupanya deh semoga sadar God bless you yo mas Kristen fakta fakta apaan atas dasar fakta apa kalian ngerani ngehujat gue kayak gitu fakta apaan kalian itu ngerhujat gue tanpa kalian tau apa yang gue alami sebelumnya tanpa kalian tau apa yang gue alamin yang gue laluin dan lain-lain kalian udah banyak bawa keluarga gue dan lain-lain sementara kalian gak tau apa kejadian dalam keluarga gue please dan soal kekristenan selama ini orang Kristen udah banyak diem tapi gue gak akan pernah diem karena yang namanya menyebarkan kebenaran kita gak boleh diem cukup puluhan tahun umat Kristen Indonesia ditindas dihujat dan umat Kristen cuma diem tapi kalau kalian dapet gue kalian pikir gue bakal diem gak gak akan udah ya God bless you itu agama atau para jasara harja atau jaman keselamat jasara harja itu bukannya jaminan untuk orang yang kecelakaan di jalan tol aduh jaminan keselamat eh jaminan keselamat itu BPJS kali ah ini orang komen kagak baca dulu kali tapi mohon maaf yang di video itu saya maksud tidak ada agama yang menjamin keselamatan tapi yang menjamin keselamatan itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami umat manusia oke God bless you kasian orang tuanya hey sorry but orang tua gue gak perlu dikasihanin gue kasihanin atas dasar apa atas gue pindah agama no gue lagi telponan sama bapak gue sekarang kalau kelihatannya beliau aja gak mempermasalahkan kok kok kalian sih netizen yang jadi repot aku heran deh sama kalian udahlah urusin keyakinan masing-masing untukmu agamamu dan untukku agamaku dan by the way di undang-undang Republik Indonesia juga gak ada gak ditulis kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya jadi please gak usah sampai bawa-bawa orang tua gue gue kesel loh kalau bawa-bawa orang tua gue karena ya puji Tuhan walaupun gue kayak gini mereka bangga milikin gue sebagai anaknya mereka mereka tetap support gue apapun itu gue jadi gak perlu kalian kasihanin buat begitu sumpah gue baru bangun gue melihat komentar kayak gini gue langsung bangkit dan ingin membalas sih kak mampu lu masih hidup udah yakin dengan kebutuhan saat sekarang atau sesudah baca semua kitab injil termasuk injil bar nabas cuma lu kasih tau aja sebelumnya gue bilang cuma bilang ke lu sebelum lu komentar tolong pelajari gak ada yang namanya kitab injil bar sabas kitab injil itu cuma empat matius marcus lukas johanes dan lu bisa liat sendiri isi alkitab gak ada yang namanya bar nabas oke dan by the way gak usah ngurusin keyakinan orang ya kalau lu masih ngurusin itu sama aja dengan lu ragu atas keimanan lu sendiri lama-lama gue masukin kristen udah lah God bless you saya kira dijamin makan siang dan makan malam dijamin kok kata siapa gak dijamin durung yang di udara aja dikasih makan loh sama Tuhan apalagi kita manusia kita punya Tuhan yang hebat Tuhan kita gak mungkin ninggalin kita dia udah ambil kita berarti dia janji akan pelihara kita dia janji kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun mungkin terkadang dalam hidup badai itu ada tapi percaya Tuhan itu gak ninggalin ada ada Tuhan Yesus udah ngejamin keselamatan berarti semuanya dia jamin oke God bless you bangga banget loh kayak jelas bangga dong kak saya sekarang pengikut Kristus dan saya sangat-sangat bangga dengan hal itu dan saya juga bangga saya bisa menyuarakan kepada dunia bahwa saya seorang pengikut Kristus God bless you kakak selamat menikmati 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 selamat menikmati